8 tersangka tindak pidana korupsi dana BPD, Raja Ampat, di proses hukum. Warga selamatkan korban dari Jambret. Halo selamat siang pemirsa selain untuk 2 berita tadi, sejumlah berita dan informasi merek lainnya juga sudah kita siapkan dari Tong Peruang Redansi INews Papua. Bersama saya Rensi Agnesia, mari kita ikuti berita selengkapnya. Pemirsa Kejaksaan Negeri Sorong menerima pelimpahan berkas perkara terhadap 8 orang tersangka, kasus dugaan korupsi, pematangan lahan badan penanggulangan bencana daerah Raja Ampat. Setelah menjalani pemeriksaan tambahan yang dilakukan tim pidana khusus Kejaksaan Negeri Sorong, 8 tersangka yakni KK, AM, MYM, AST, AA, AR, ARH, dan Y, langsung digiring ke rutan polres Sorong Kota untuk ditahan selama 20 hari ke depan, mengingat secara subjektif dan objektif. Kepala Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Sorong, Indra Timoti, menjelaskan akibat yang dilakukan oleh 8 orang tersangka negara mengalami kerugian sebesar 905 juta rupiah. Kerugian ini berdasarkan hasil perhitungan dari BPKP Perokilan Provinsi Papua Barat. Dalam kasus ini, modus yang dilakukan oleh tersangka adalah berawal dari tahun 2013, di mana telah tertata anggaran badan penanggulangan bencana daerah Kabupaten Raja Ampat sebesar 3, miliar rupiah. Tetapi kegiatannya dilakukan sejak tahun 2012 oleh kontraktor atas persetujuan kepala dinas. Tersangka yang diserah terimakan, kami melakukan penahanan selama 20 hari ke depan. Mengingat secara subjektif dan objektif telah terpenuhi, kami melakukan penahanan di hutan pores Sorong Kota selama 20 hari ke depan. Dari Kota Sorong, Papua Barat, Khenri Enri Suripati, INews Melaporkan.